Setelah anggota DPR fraksi Pilih Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres yang memuluskan Johan Gibran Raka Wink Raka jadi Bacawapres Prabowo. Hak konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Ibu Ketua saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Masinton di tengah rapat paripurna DPR meski sempat terkendala mati mikrofon, Masinton tetap mengajukan hak angket terkait putusan MK. Masinton menilai putusan MK menginjak-injak konstitusi karena prosesnya tak sesuai dan mengancam demokrasi. Terima kasih, Sidang Dewan yang kami hormati hadirin. Ancaman terhadap konstitusi kita, Bapak-Ibu. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen undang-undang dasar itu. Masa jabatan presiden harus dibatasi. Bagaimana kita mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kita lihat, putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka, kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Sementara anggota DPR fraksi Grindra, Habibur Rahman, menilai usulan Masinton soal angket terkait putusan MK tidak tepat. Habibur Rahman mengatakan secara asas, DPR tak punya kewenangan mengawasi keputusan lembaga legislatif seperti MK. Maksud kami lembaga yudikatif. Apa namanya, legislatif ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dalam konteks teknis keputusan lembaga legislatif seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, hak angket itu kan ditunjukkan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan dan berdampak besar di masyarakat. Kalau MK, apalagi itu putusan-putusan MK, tidak bisa menjadi objek hak angket. Kita ceklah. Bisa dicek. Ini asasnya sudah seperti itu. Tapi bisa dicek di Undang-Undang Leser 45 maupun di Undang-Undang MD3. Sementara itu, pengamat politik Hadi Prayitno menilai usulan hak angket yang diajukan politisi PDIP Masinton Pasaribu merupakan hak konstitusional yang dimilikinya sebagai anggota dewan. Tapi perlu dilihat apakah usulan itu akan mendapatkan dukungan dari anggota dewan lainnya atau tidak dalam beberapa waktu mendatang. Terkait dengan syarat jawab rej dan jawab rej yang kita tahu sampai hari ini masih menimbulkan perdebatan yang cukup luar biasa di kawangan publik. Oleh karena itu, bagi saya, ketika hak angket ini diwacanakan oleh seorang anggota dewan dimaknai sebagai hak konstitusional, cuman problemnya apakah usulan ini akan mendapatkan dukungan dari anggota dewan yang lain ataupun tidak, tentu hanya akan dijawab oleh waktu dalam beberapa hari ke depan. Jadi, kita akan mendapatkan dukungan dari anggota dewan yang lain atau tidak. Sementara itu, hari ini, Majelis Kehormatan MK menjatuhalkan memeriksa Ketua MK Anwar Usman di sidang dugaan pelanggaran kode etik. Sebelum memeriksa Anwar Usman, sidang diawali dengan agenda pembuktian pelapor terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam memutus uji materi soal batas usia Capres-Cawapres. Sebelumnya, empat laporan dibuat sejumlah pihak terkait putusan syarat Capres-Cawapres yang disampaikan 16 Oktober lalu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayada, menjadi pelapor pertama yang menyampaikan pebuktian dalam sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang digelar Majelis Kehormatan MK. Denny menilai, Majelis Kehormatan memperhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Menurutnya, Hakim Konstitusi yang memiliki kepentingan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan materi gugatan seharusnya tidak terlibat dalam proses hukum. Denny juga mohon Majelis Kehormatan menetapkan putusan soal batas usia Capres-Cawapres tidak sah dan diperiksa ulang. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi khususnya tidak memundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya dan perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Sudah terkait dengan hak angket yang diujukan politisi PD Perjuangan di DPR soal putusan MK kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Irianda Mardanus. Selamat petang, Irianda. Bagaimana proses politik selanjutnya soal politisi PDP yang ajukan hak angket Irianda? Apa dampaknya terhadap putusan MK? Selamat petang, Ibrahim dan juga Saudara. Kalau dampaknya kepada putusan MK tadi sebenarnya politisi Gerindra, Habibur Rahman ini menyatakan bahwa keputusan MK kita tahu final and binding kemudian juga ini sudah dilakukan juga turunannya oleh KPU yang kemudian merevisi PKPU yang menambahkan verasa dalam peraturan syarat batas usia Capres-Cawapres yang kemudian sempat menjadi obrolan atau diskusi hangat beberapa waktu terakhir. Memang cukup mengejutkan tadi ketika rapat paripurna 8 masa persidangan ke-2 tahun 2023-2024 politisi PDP melakukan interupsi dan kemudian menyuarakan haknya sebagai anggota DPR untuk kemudian meminta pada pimpinan DPR melakukan atau melaksanakan kegiatan hak yang dimiliki oleh DPR. Hak aken sendiri, Ibrahim ini adalah salah satu hak yang dimiliki DPR dalam fungsinya sebagai pengawasan. Kalau kita tahu sendiri, DPR sendiri ini memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Proses politik selagi akan seperti apa? Ini tentu kita harus mengacu ke aturan mainnya atau aturan perundang-undangannya. Di sini ada Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 atau MPR, DPR, DPR, dan DPD yang mengatur soal hak anggot ini. Di mana, sesuai pasal 79 ayat 3, Ibrahim dan juga saudara, hak anggot adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan penundang-undangan. Nah, kalau dilihat sebenarnya, kalau tadi disebutkan Habibur Rahman ini, dalam keras politika ini sebenarnya tidak menjadi kebijakan atau dasarnya tidak tepat kalau hak-haknya tadi dipakai kejudikatif, kalau di aturannya sendiri, ini memang disebutkan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Di mana kalau kita tahu, sebenarnya MK juga melaksanakan undang-undang itu sendiri. Kemudian, kalau untuk aturan main, saya kembali ke aturan main, ada syarat dan juga tahapan yang kemudian harus dilalui atau sejumlah proses ketika anggota DPR mengajukan untuk melakukan atau menggunakan hak angket kepada suatu kebijakan itu sendiri. Nah, syarat dan tahapannya, atau hak angket, ini diatur lebih rinci di pasal 199 yang dinyatakan bahwa hak angket diusulkan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kemudian, pengusulan hak angket ini juga harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, serta alasan penyelidikan. Kemudian, kalau sudah disetujui, nanti usulnya ini akan mendapatkan persetujuan di rapat paripurna, jika disetujui ya. Nah, ini harus dihadiri lebih dari satu per dua atau setengah jumlah anggota DPR. Bila sudah disetujui di paripurna, nanti sudah dilakukan hak angketnya, bagaimana kemudian keputusan untuk setuju terkait dengan hak angketnya atau tidak, ini juga harus disetujui oleh satu per dua atau setengah anggota DPR yang hadir. Demikian bunyi pasal di pasal 199 ayat 3 undang-undang MD3. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, sebenarnya pembicaraan mengenai keputusan MK terkait perkara nomor 90 yang beberapa waktu ini menghangat, ini sudah tidak lagi menjadi perbincangan di level-level 2, saya bisa katakan seperti itu. Ini sudah menjadi perbincangan di level 1. Kenapa level 1? Karena ini sudah masuk perbincangannya di rapat paripurna DPR, bahkan yang kemudian tadi salah satu politisi PDIP ini menginginkan ada hak angket untuk kemudian menyelidiki dari keputusan MK atau keputusan yang kemudian menggulirkan beberapa diskusi di publik terkait dengan keputusan syarat dan usia capres cawapres. Ini balik lagi ke open legal policy yang juga sempat menjadi perbincangan. Kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu yang diduga, ini harus diatur oleh DPR gitu ya, open legal policy tadi, atau kebijakan terbuka. Tapi kalau kita lihat juga, beberapa pendapat lainnya, bahwa sebenarnya MK ini tidak memutuskan syarat usia capres cawapres yang kemudian menjadi open legal policy, namun hanya menambahkan frasa minimal usia 40 tahun dan atau menjadi penyelenggara negara atau sedang menjadi penyelenggara negara. Itu yang kemudian akan kita tunggu, proses politiknya tadi yang sudah saya sampaikan, apakah kemudian hak angket ini akan bergulir, apakah kemudian diskusi-diskusi mengenai keputusan MK ini masih akan terus bergulir, kita akan pantau bersama. Ibrahim. Terima kasih Iryanda Mardanus untuk laporan Anda langsung dari Gedung Parlemen di Senen Jakarta Pusat.